Pemirsa setelah sebelumnya berhasil menangkap dua orang kakek pelaku pencabulan gadis di bawah umur hingga hamil 4 bulan, Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi kembali menangkap seorang pelaku lain. Penangkapan pelaku ini berdasarkan pengembangan dari penangkapan pertama. Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi terus melakukan pengembangan terhadap kasus pencabulan terhadap seorang siswi SMP yang saat ini tengah hamil 4 bulan. Setelah sebelumnya menangkap dua orang tersangka yakni Sarju 69 tahun dan Tubari 67 tahun, kini polisi kembali mengamankan seorang tersangka lain yakni Kasidi 59 tahun warga desa yang sama. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiyono menjelaskan seorang tersangka baru ini melakukan tindakan asusilah dilakukan di rumahnya. Saat istri tersangka tidak ada di rumah, modusnya dengan korban diimingi sejumlah uang untuk datang ke rumah tersangka. Menurut Kapolres saat ini polisi juga terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, karena masih ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah. Tersangka yang diamankan sampai dengan saat ini ada tiga orang yang sudah memiliki cukup alat bukti. Yang pertama adalah saudara S, ini adalah merupakan tetangga dan korban. Dari tiga tersangka semua melakukan pencambulan atau persetumbuhan adanya dikubung. Dimana pada saat kakek korban pergi ke sawah, kemudian akhirnya korban juga dilakukan ancaman dan paksaan dengan diimingi. Untuk bujuk rayu, memberikan sejumlah uang, sehingga akhirnya korban mau menuruti. Kemudian tersangka tadi tersangka S, kemudian yang kedua adalah tersangka T, dan ketiga adalah tersangka K. Yang mana tiga-tiga ini merupakan tetangga dari korban, yaitu anak yang berumur 15 tahun. Untuk barang bukti, selain visum dari dokter, juga beberapa pakaian yang digunakan pada saat terjadinya persetumbuhan dan pencambulan tersebut. Ketiga tersangka tersebut dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ito Wahyu, CTV, Ngawi